Salam sejarah, baik kita mulai perkuliahan filsafat dari kita Kali ini saya ingin bicara mengenai kebenaran objektif dan kebenaran subjektif Ya, sebagaimana kita ketahui dalam menjalani kehidupan kita Kadangkala kita dihadapkan pada beberapa pola pemikiran Setiap manusia punya sistem berpikir Baik mereka yang kuliah ataupun tidak kuliah, sekolah maupun tidak sekolah Bahkan manusia yang belum pernah mencerap suatu peradaban pun Seperti suku-suku terasing di hutan Itu pasti mempunyai sistem berpikir Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang yang hidup di kota itu lebih baik dibanding orang yang hidup di hutan Atau sebaliknya Mereka mempunyai sistem-sistem berpikir yang berkembang dengan sendirinya Sesuai dengan keseharian dan kebiasaan yang mereka hadapi Misalnya orang di kota Ketika dia sudah beranjak di umur 25 tahun Dan lulus dari kuliah Pasti dia akan bekerja Orang di pedalaman yang hidup di hutan Sejak usia yang paling dinipun mereka sudah merasa bekerja Membantu orang tua di ladang Mencari madu di hutan Mencarikan di sungai Itu adalah perspektif bekerja bagi mereka Sedangkan bagi orang kota Bekerja itu baru bisa dilakukan setelah mereka menempuh pendidikan Kalau mereka berkesempatan menempuh pendidikannya itu sampai bangku S1 Maka kira-kira umur 23 atau 24 lah Mereka baru mengenal apa yang dikenal sebagai kegiatan bekerja itu sendiri Meskipun dalam beberapa hal Orang yang berkuliah pun itu sebenarnya juga punya sampingan bekerja Nah dari sini saya ingin menunjukkan bahwa itu merupakan dua sistem berpikir yang berbeda Ketika kita mencerna sesuatu Maka dari itu ini akan bertalian dengan bagaimana kita sebagai manusia yang punya pikiran sebagai instrumen berpikir Itu menciptakan memproduksi apa yang namanya kebenaran Ya Anda tidak salah kebenaran ini diproduksi Kebenaran ini dibuat dalam tataran manusia Kalau kebenaran dalam tataran agama Hal-hal yang sifatnya divinitas ketuhanan maka itu kebenaran mutlak Tapi kalau di dalam tataran manusia kebenaran itu ya diciptakan Makanya kalau dalam filsafat ilmu itu dikenal istilah kebenaran objektif dan kebenaran subjektif Nah saya ingin bicara terlebih dahulu mengenai kebenaran objektif Dalam filsafat ilmu kebenaran objektif itu adalah produk kebenaran Kalau saya bisa materialkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang sudah diujikan validitasnya Dan ketika di satu tempat hal itu sudah diujikan dan itu benar adanya Itu belum menjadi suatu kebenaran yang mutlak Akan menjadi kemutlakan manakala sesuatu itu diuji di tempat lain Dalam sistem masyarakat yang berbeda Sistem sosial yang berbeda dan itu ternyata juga menimbulkan kebenaran Maka itu bisa dikatakan kebenaran objektif Artinya kebenaran yang bukan dianut oleh sekelompok masyarakat saja Tapi kebenaran dalam perspektif yang sifatnya umum Saya ambil contoh misalnya begini Ketika ada seseorang ingin mengambil saluran air dari bukit ke rumah Lazimnya pasti menggunakan apa? Supaya air yang dari bukit itu, yang dari alam itu bisa sampai ke rumah Ya Anda betul, menggunakan selang, menggunakan peralon Ada suatu alat yang menghubungkan dari bukit hingga ke rumah Hingga air itu bisa mengisi bak mandi kita Kemudian kita gunakan sebagai alat untuk cuci bersih kita Dan untuk memasak, untuk kebutuhan minum kita Nah peralon itu ternyata kan bukan digunakan di Indonesia saja Mungkin di Amerika Serikat, di Italia, di India Orang akan menggunakan peralon sebagai sarana untuk menghadirkan air ke dalam rumah dari perbukitan Jadi dengan kata lain, peralon itu adalah produk dari kebenaran Kebenaran dalam artian, oh iya benar Peralon ini bisa menghadirkan air dari pegunungan ke rumah kita Dimanapun tempatnya Nah kebenaran objektif itu semacam itu Jadi sesuatu yang bisa hidup kebenarannya Bukan hanya dalam perspektif pribadi Perspektif sekelompok orang Tapi bisa untuk perspektif umum Itu yang dimaksud kebenaran objektif Dalam tataran yang lebih serius Ilmu pengetahuan Kenapa dikatakan sebagai produk dari kebenaran objektif Karena sudah melalui skema-skema tertentu Perhitungan-perhitungan tertentu Hingga menjadi produk baku ilmu pengetahuan Misalnya saya contohkan ilmu pengetahuan biologi Biologi itu sebagaimana yang kita ketahui Dan mungkin juga anda alami semasa di bangku sekolah Itu kan ilmu yang mempelajari tentang keragaman hayati Makhluk hidup Baik itu manusia, tumbuhan, dan alam Begitu Nah biologi sebagai suatu ilmu pengetahuan itu sendiri Itu kan sudah di skema sedemikian rupa Disusun bahasan-bahasanya Oh ini loh biologi kemanusiaan Oh ini loh biologi hewan Oh ini loh biologi tumbuhan Nah itu sudah menjadi satu satuan baku ilmu pengetahuan Dalam tataran ilmu pengetahuan Biologi itu adalah kebenaran objektif Karena apa? Sistematika-sistematika yang dipelajari dalam biologi Itu juga ternyata dipelajari juga Ilmu biologinya di tempat lain Misalnya kita belajar biologi Orang Amerika juga belajar biologi dengan skema yang kurang lebih sama Kemudian orang India juga belajar biologi dengan skema yang kurang lebih sama Kalau kita baca sejarahnya kan biologi itu Dari zaman Yunani kuno ya Perkembangannya Ada satu riwayat mengatakan Aristoteles itu Selain memang hobinya berfilsafat Dia juga hobi mengumpulkan kerang-kerangan di pesisir pantai Dia kumpulkan kemudian diklasifikasikan kerang-kerangan itu Nah itu menurut satu sumber Itu disebutkan sebagai awal terjadinya ilmu biologi Begitu Nah itu kebenaran objektif Begitu Nah sekarang kita bicara ke kebenaran subjektif Secara umum kita meyakini kebenaran subjektif Itu adalah kebenaran yang diamini oleh individu atau kelompok tertentu Dan orang lain belum tentu memahami kebenaran itu Seperti kebenaran yang dialami oleh dalam kasus kebenaran objektif Misalnya saja biasanya kalau dalam filsafat ilmu kebenaran subjektif itu Bisa kita lihat contohnya lewat intuisi contohnya Nah ini kan Intuisi ini kan menjadi satu kosa kata milenial ya Dimana ketika seorang mempunyai kemampuan indrawi yang lebih Ya intuisi menjadi satu kosa kata milenial yang belakangan bangkit kembali Ya orang mengenal intuisi itu semacam pengetahuan adikodrati Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa Yang berhubungan dengan firasat Beberapa orang mengklaim punya firasat yang tajam gitu Yang diakini bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi Nah intuisi ini kedudukannya ini subjektif Dalam sistem filsafat ilmu Dia adalah kebenaran subjektif Karena apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan Dan hanya orang-orang tertentu yang meyakini kebenarannya Tidak semua orang itu akan dapat percaya ketika ada seorang anak misalnya Berkata di siang tengah bolong Wah bukit itu dua jam kemudian akan runtuh Orang itu tidak mudah untuk percaya Tapi menurut penglihatan katakanlah penerawangan Atau semacam pencitraan-pencitraan tertentu yang ditampilkan oleh si anak Dalam ruang berpikir dan ruang inderanya Dia melihat seperti itu Namun dia tentu saja mengalami keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran itu Nah kebenaran itu sifatnya subjektif jadinya Nah dari dua pendapat mengenai kebenaran ini Anda bisa lihat lebih lanjut di buku yang ditulis oleh Verhak Filsafat Ilmu dan Pengetahuan Buku ini sangat penting sekali Anda baca Untuk menemani bahan bacaan Anda Yang sudah umum ya Kita mengenal buku Filsafat Ilmu itu ya buku Jujun Surya Sumantri Kalau Anda menambah lagi pengetahuan Anda dengan buku ini Niscaya pengetahuan Anda tentang Filsafat Ilmu itu akan sedemikian kaya Oke itu dari saya materi hari ini Semoga bisa membawa pada kebaikan Apabila Anda ingin menyampaikan sesuatu pertanyaan Maka nanti tolong kirim di kolom komentar di channel saya Baik Salam Sejarah